Hai ketemu lagi dalam channel rohmad Hai ala guys hari ini saya akan menginformasikan Hai kalau kencing berdiri itu banyak kurangannya satu contoh menurut saya pribadi kalau kencing berdiri itu tidak baik untuk kesehatan ya kan yang kedua toilet pasti cepet bau pusing soalnya apa air Hai kalau kita kencing akan kemana-mana percikannya guys yang jelas kan pasti cepet bau pusing nah apalagi kalau misalkan nyirnya hanya itu enggak benar alias asal-asalan pasti dong sisa air kencingnya pasti masih ada nah yang kedua nih guys kalau kencingnya kita ke arahkan ke tembok pastikan lebih parah itu kencingnya kan pasti kalau kita nyirang kan dari atas nah air akan balik lagi kena kaki kita coba kalau kutub kena kutub air tambah parah kan malamnya pasti gatel nah itulah kalau kencing berdiri itu banyak kekurangannya guys yang ketiga nih guys dengan kencing berdiri celana kita pasti akan kena air kencingnya loh kok bisa ya iya soalnya apa guys kalau kita kencing sambil berdiri pasti airnya percik jangan salah loh guys guys Hai percikannya itu kenceng banget sebenarnya iya Hai Hai jadi Hai pasti akan kena Hai Nah kalau buat sholat ya enggak salah kenapa karena ajis nah yang keempat nih guys yang keempat Hai dengan kencing berdiri tangan kita pasti yang buat cebo ya kan Hai itu tanpa tanpa sadar lu guys tangan kita pasti buat cebo ya kan terus jadi selama ini kita makan pakai tangan yang kena air kencing ih najis bau pesing kalinya hahaha yang kelima nih yang kelima nih saat selesai kencing ya kan celana dalam kita pasti bau pesing nih kenapa guys soalnya kalau kita udah kencing perut kita akan tarik ke dalam tuh ya kan nah karena itu deh mau masukin itu deh nah saya terselah isu kita tarik raslin kita ke atas tanpa sadar lu guys Hai air kencing itu keluar lagi otomatis kan Hai pipis-kencing lah ya Hai bibis bau pesing lah ya eh eh Hai kasihan istri nyucinya jadi tutup itu wapasih adung nah itulah guys Hai akibat dari kekurangan kencing berdiri banyak kekurangannya mendingan Hai pancing sambil dodok aja jongkok Hai ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua ya guys dan Hai tanpa disayang istri karena nyucinya jadi nggak mau pesing lagi deh Oke guys jangan lupa subscribe thank you